Pemirsa puluhan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Bau Mere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Hal ini terjadi lantaran para siswa menunggak iuran komite di sekolah. Di luar sini kenapa? Pendala di wangi sekolah. Sekolahnya berapa? 50 ribu. 50 ribu? Atau 500 ribu? 50 ribu. 50 ribu saja tidak bisa maksud ikut ujian. Pengakuan siswi kelas 12 SMA Negeri Bau Mere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini viral di media sosial. Ia dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak iuran komite sekolah sebesar 50 ribu rupiah. Dari pengakuan Dian, para siswa baru bisa mengikuti ujian akhir setelah melunasi iuran komite sekolah. Berespon video viral tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Mau Mere menjelaskan bahwa memulangkan siswa bertujuan untuk membentuk komunikasi antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Menyampaikan dengan pemulangan itu kami menyampaikan kalau bisa orang tua datang ke sekolah untuk menyampaikan apa kendalanya supaya ada solusi yang dibuat oleh sekolah untuk anak bisa ikut ujian. Sebelumnya, 30 orang siswa terpaksa dipulangkan karena tidak menyelesaikan karya ilmiah dan menunggak uang iuran komite mulai dari 50 ribu hingga jutaan rupiah. Namun, sekolah tetap menyiapkan waktu tambahan selama 3 hari agar para siswa yang dipulangkan ini dapat mengikuti ujian susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ayus melaporkan.